Assalamualaikum Wr Wb bertemu lagi dengan saya Iksan Nangakusuma atau Angga Barstart kita akan sedikit menjawab pertanyaan dari seseorang ya dalam video kali ini jadi buat kalian yang belum subscribe channel Iksan Nangakusuma ini, segera subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel Iksan Nangakusuma ini, dan jangan lupa kalian itu subscribe channel IAK Fitness, karena akan lebih banyak konten tentang kesehatan, terutama fitness di channel IAK Fitness, linknya ada di deskripsi dan disana tentunya lebih keren lah, di tempat latihan yang baru dan editan yang baru, oke, dan sekarang langsung aja kita ke pertanyaannya, pertanyaannya ini adalah dari pemilik akun channel menarik, saya gak tau nama aslinya siapa, jadi dia bertanya jika otot sakit, apakah dilanjutkan latihannya pertanyaannya sangat menarik oke, kita langsung aja jawab jadi, kalau sakit ya, selepas latihan itu namanya ototnya itu rusak ya, atau ototnya luka, jadi ketika kalian latihan, misalnya hari ini latihan push up 100 kali otomatis besoknya itu terasa sakit jadi, ketika semasa kalian latihan yang tadinya ototnya utuh, tapi satu ya cabangnya, ketika kalian melakukan latihan push up 100 kali misalnya sehari itu, maka otot kalian itu akan pecah akan rusak ini akan terbagi lima, misalnya, atau tiga jadi yang awalnya satu itu akan terbagi tiga jadi, misalnya gimana ya, kita ambil pulpen aja nah, kebetulan pulpennya cuma ada dua ya, jadi misalnya ini otot nih otot ya, satu nah, sehabis latihan itu ototnya jadi dua akan tetapi dengan ukuran yang lebih kecil tapi jadi dua nah, otot ini adalah otot yang rusak ketika kalian latihan yang menyebabkan sakit itu yang ini jadi, ketika otot kalian rusak otot itu membutuhkan regenerasi nah, itu dia ya regenerasi dalam keadaan rusak seperti ini nah, ketika kalian sakit misalnya kalian besoknya gak bisa olahraga yaudah, gak apa-apa istirahatkan saja saran dari saya adalah ketika otot kalian atau badan kalian sudah terasa sakit setelah melakukan olahraga lebih baik kalian istirahat saja kenapa sih bang olahraga jadi eh, kenapa sih bang olahraga sorry ya, sekarang saya salah kenapa sih kalian harus istirahat aduh, ini sorry cuy, saya ini sedikit ngawur karena sudah lama tidak buat video Q&A seperti ini ya jadi, ketika kalian istirahat sehabis olahraga otot kalian itu akan meregenerasi atau diperbarui oke jadi, yang tadinya satu jadi cabang dua ini yang ukurannya lebih kecil nanti itu ukurannya akan menjadi besar-besar seperti ukuran yang awalnya satu tapi besar tersebut kok ribet sih bang, maksudnya gimana jadi gini bro otot yang tadinya rusaknya satu bukan rusaknya satu ototnya satu nih ini tuh sebelum olahraga nih nah, sesudah olahraga tuh jadi tiga cabang nah, setelah jadi tiga cabang ini ketika kalian istirahat terus mengkonsumsi makanan yang mengandung protein contohnya putih telur ada ayam, tempe, whey protein atau bubur kacang atau brokoli atau sayur-sayuran lainnya maka si otot yang rusak ini akan memakan nutrisi-nutrisi dari makanan yang kalian makan bukan protein aja mungkin gizi-gizi lainnya juga vitamin-vitamin dan ya pokoknya lainnya lah pokoknya yang sehat-sehat maka otot yang jadi cabang tiga ini akan diperbarui dan jadi bagus lagi dengan nutrisi yang telah diserap tersebut dan ukurannya akan menjadi normal seperti otot yang tadinya belum dilatih yang satu tersebut jadi otomatis ototnya itu akan membesar kalian bayangkan misalnya kalian punya otot satu ini sebesar ini tapi ketika pecah jadi dua ototnya itu ditambah volumenya seperti ini nah, logikannya seperti itu jadi badan kalian itu akan jadi lebih besar contohnya saya coba kalian lihat video-video saya yang dulu yang awal-awal nge-vlog mungkin ya itu badan saya kecil banget cuy tetapi sekarang setelah sering berlatih ya badannya juga ikut sakit tapi saya mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak protein vitamin intinya nutrisi lah ya berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan kalian perlu ingat otot itu berkembangnya itu lama cuy bisa bulanan bisa tahunan gak mungkin seminggu itu bisa langsung berotot ya mungkin kalau cutting masuk akal karena cutting itu badannya pada dasarnya sudah ada ototnya tinggal dia diet aja jadi badan otot yang tertutup lemak itu lemaknya hilang tinggal ototnya aja nah, jadi itu yang dinambahkan mungkin seminggu bisa berotot sebenarnya bukan bisa berotot tapi seminggu kelihatan otot nah, itu rahasia dari cutting mungkin banyak kalian yang tertipu dengan judul seperti itu tapi ya tidak masalah namanya juga youtube ya youtube itu adalah konten konten itu dibuat oleh manusia manusia itu sifatnya pembohong dan pembohong itu ya manusia jadi intinya ketika kalian sakit habis olahraga lebih baik kalian istirahat saja dulu dan itu sih solusi terbaik bagi saya ya tapi kalau pola latihan saya ini 2-1 jadi maksudnya 2-1 itu 2 hari latihan 1 hari istirahat kenapa sih bang 2 hari latihan jadi misalnya hari pertama ini upper body ya hari keduanya lower body baru istirahat nah, nanti hari selanjutnya upper body lower body istirahat nah, dan seterusnya seperti itu jadi tidak terpaku dengan hari Senin selasa Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu jadi saya pakai sistemnya 2 hari latihan 1 hari libur nah, itu kan pasti sakit dong ototnya atau badannya ya, saya langsung istirahat lah makan banyak cuy saya tetap saya tetap makan banyak akan tetapi tidak banyak mengandung lemak makanya badan saya gak gemuk-gemuk segini-gini aja mungkin menambah sedikit volume dari ototnya jadi, buat kalian yang banyak bertanya seperti saudara apa tadi channel menarik ya dari saudara channel menarik ini kalau lagi sakit badannya sehabis olahraga lebih baik kalian istirahat saja dan banyak juga orang yang istirahatnya itu membutuhkan waktu lebih dari 1 hari ya, contohnya dulu juga saya seperti itu jadi, kalau dulu itu saya latihannya gini 1 hari latihan 2 hari istirahat 1 hari latihan 2 hari istirahat jadi, latihannya 1 hari istirahatnya 2 hari kalau sekarang terbalik sekarang latihannya 2 hari istirahatnya 1 hari dan seterusnya seperti itu jadi, mudah-mudahan video ini bermanfaat mohon maaf juga apabila kata-kata saya ini sedikit banyak berlibet ya atau gak jelas ya, karena saya juga udah lama gak bikin vlog-vlog seperti ini dan doakan saja semoga tempat latihannya cepat jadi jadi, saya tuh bisa nge-vlog seperti dulu lagi nge-vlog latihan ya jadi, gak main game terus dan nanti akan lebih banyak di-upload di channel IAK Fitness jadi, kalian jangan sampai gak subscribe channel IAK Fitness dan jangan lupa buat kalian untuk subscribe channel ini supaya lebih berkembang lagi kita ini harus banyak subscribernya supaya keren aja sih sebenarnya dan buat kalian ingin membeli baju Kalisthenic atau tulisannya Kalisthenic kalian bisa langsung hubungi akun Instagram at IAK Supportware atau linknya ada di deskripsi tinggal klik aja nanti langsung pergi ke Instagramnya ya, harganya menyesuaikan dan itu belum termasuk ongkos kirim jadi, mudah-mudahan cukup bukan mudah-mudahan cukup jadi, mudah-mudahan semoga video ini bermanfaat dan cukup sekian saya ksadal jangan lupa follow Instagram saya di atanggabarstar wablah Taufik Walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh stay healthy and keep doing Kalisthenic jika ada pertanyaan lainnya silahkan tulis di kolom komentar Insya Allah saya akan memberikan jawaban solusi-solusi seperti ini jadi mungkin cukup sekian sih ya semoga menghibur dan goodbye dadah selamat menikmati Jatuh kan nanti ada air yang naikin jelas Nanti kemsennya Semua juga pernah udah jatuh Nanti mau jatuh Jatuh kan nanti ada air yang naikin jelas Selamat menikmati Selamat menikmati